Siklus itu kan antara 21 sampai 35 hari Itu masih normal, 21 sampai 35 Dengan arti kalau maju seminggu atau mundur seminggu itu masih dianggap normal Kalau dia maju berarti siklusnya siklus pendek Kalau dia mundur berarti siklusnya siklus panjang Jadi jawabannya masih normal ya Karena siklus rata-rata kan 28 hari Berarti kan kalau dia memaju seminggu berarti kan siklusnya 21 hari Itu sih siklus pendek berarti Tapi kalau dia mundur seminggu berarti kan di 35 Berarti dia siklusnya siklus panjang Selama nggak sakit kan nggak apa-apa kali ya Selama lancar keluarnya Jadi bukan tersendat-sendat sakit Nah itu perlu atau lama gitu kan yang nggak kelar-kelar Jadi nggak lancar terus Itu juga itu mesti Itu mesti aware juga Karena berarti Berarti Sirkulasi darahnya kurang lancar Berarti Kayaknya gitu Eh ibu-ibu Eh bapak dan ibu saya bukan dokter Jadi please Dicek lagi Pakai Pakai tarung garam ya Waktu mendengarkan masanya Waktunya Cok di Diimbah google Dan ditanya ke dokter aset Kalau saya sih Waktu itu pernah ngomong yang ini Jadi kalau misalnya Ibu-ibu juga ngalamin yang kayak saya ya Kalau saya kan memang Kayaknya Waktu sebelum punya anak itu kan Saya bolak-balik dokter kandungan 3 tahun Jadi kayaknya saya sudah hafal beginian Nah Kalau misalnya Ibu-ibu tuh Yang bagus itu Sebenarnya siklus menstruasi itu Kalau menurut dokter kandungan saya Itu 2-3 hari saja Tidak boleh lebih dari 4 hari ke 5 hari itu aja Udah kurang bagus ya Gitu Nah Yang bagus itu Di usia di bawah 30 itu Memang Itu 2-3 hari aja Itu tuh udah beres Dan tidak ada Rasa nyeri Nggak ada yang kayak kata Elsio tadi Sedikit di sini Sedikit di situ Itu nggak ada Nah yang paling harus Ditakutin itu Adalah kalau Keluarnya itu Sakit ya Dan kemudian lama sekali 7-10 hari Kadang-kadang kita Nganggepnya Oh supaya bersih Kalau orang zaman dulu kan gitu ya Itu kalau lama tuh Nggak apa-apa Itu supaya bersih Sebenarnya Kalau sudah lebih dari 6 hari Dan banyak banget ya Di hari pertamanya itu Bisa sampai ganti 8 kali Pembalut Itu Kemungkinan besar Ada PCOS Sama seperti saya Nah sebenarnya Nggak ada masalah PCOS Kalau sudah punya anak Karena itu Cuma healthy lifestyle Segala ya Nggak ada masalah sama sekali Tapi kalau yang belum Punya anak Punya PCOS itu Susah sekali punya anak ya Karena Telurnya kecil Dan banyak Jadi Nggak bisa dibuahin Begitu Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu Ke siklus Laki-laki lagi aja lah Ke siklus Jadi Kapan Kapan waktu yang Tepat untuk Mengganggu mereka Supaya PMS mereka Susahnya adalah Susahnya Jadi gini Siklus Laki-laki itu Bukan siklus Tetosteron ya Kalau siklus Tetosteron itu Memang dia harian Dia harus buang Setiap hari Tetosteron itu Ya kan Jadi dia emang Renewalnya tiap hari Gitu kan Nah yang jadi masalah itu Sebenarnya Pria itu juga Mengalami yang namanya Jadi itu ada namanya Namanya IMS Ada singkatannya IMS Irit Kalau kita Irit Ya Kalau cewek kan PMS Postmenstrual Syndrome Kalau buat laki-laki itu Namanya Irritable Male Syndrome Jadi dia lebih Sensitif Kenapa Itu dipengaruhi oleh Lagi-lagi Itu dipengaruhi oleh Stress Dan Fluktuasi hormonal Jadi gini Hormon yang di dalam tubuh kita Hormon apapun itu Gitu kan ya Bukan cuma hormon reproduksi Tapi semua hormon Kalau dia gak seimbang Itu pasti akan Mempengaruhi mood Pasti Kenapa Karena pasti Ketidakseimbangan hormon itu Pada akhirnya Akan mengakibatkan Terganggu Secara fisik Sakit kepala lah Iya kan Sakit kepala lah Sakit Sakit-sakit kan Intinya Body not delicious Bahasa saya Oh ya Which is Kalau body not delicious Kalau lu Bisa jadi Saksinya Cowok Kalau body not delicious Itu jauh lebih Cranky Daripada Kalau cewek Body not delicious Betul? Pasti Betul Ngaku gak Pak Yosep Gading Nah tapi Maksudnya Itu 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 Pengetahuan umum kan Kalau cowok Gak enak badan Itu biasanya jauh Lebih rewel Dibanding Kalau cewek Gak enak badan Kalau cewek Gak enak badan Masih bisa Berfungsi Seperti biasa Tapi Biasanya Kalau Karena gini Daya tahan Mohon maaf ya Bapak-bapak Tolong Dikoreksi Kalau saya salah Tapi biasanya Biasanya loh ya Saya gak bilang semuanya Tapi biasanya Biasanya Itu lebih cranky Gitu kan Nah yang jadi masalah itu Tapi kan Biasanya gini Walaupun mereka Lebih cranky Tapi Mereka lebih Irritated Tapi mereka Biasanya gak ngomong Gak ngomong kan Biasanya Cuma Terus pas lagi Kebeneran nih Eh ketemu sama kita Yang juga lagi cranky Nah Itu dia Perang dunia ke-10 Padahal sebenarnya Masalahnya cuma gara-gara Yang disitu juga lagi Fluktuasi hormon Kita juga lagi Fluktuasi hormon Pas ketemu Nah Dadah Dah gitu Jadi Fluktuasi hormon Itu gak cuma Terjadi pada wanita Karena Sebenarnya gini Fluktuasi hormon Itu bukan soal Masalah hormon Reproduksi aja Semua hormon Dan di dalam tubuh kita Ini kan banyak hormon Hormon apapun Termasuk hormon Mood Yang mengatur Mood kita Kurang tidur Pencernaan Bermasalah Itu pasti Langsung Pengaruh ke hormon Mood Pasti Kenapa Kalau pencernaan Bermasalah tuh Langsung Efek ke hormon Mood kita Karena semua Hormon yang Mempengaruhi mood Atau perasaan Atau emosi kita Itu diproduksinya Di pencernaan Semuanya Jadi Kalau misalnya Pencernaan Kita terganggu Otomatis Secara emosi Kita akan Cranky Betul Jadi Kalau misalnya Bapak dan ibu Mengalami masalah pencernaan Pasti Jauh lebih sensitif Emosinya Pasti Gak mungkin Enggak Kenapa Yaitu Karena itu Lagi-lagi Untuk kesalahan Halinya Hormon Yang mengatur Emosi Dan mood Kita Semua Diproduksinya Di pencernaan Hormon Yang mengatur Reproduksi Kita Itu ada Di otak Di produksinya Di produksinya Di otak kita Cuma Masalahnya Cuma Masalahnya Ayo mau nanya Ya Ayo mau nanya dulu Tadi kan Dibilang Katanya Tingkat Testoteron Lagi tinggi Terus harus Dibuang Itu dibuang Kemana Bu Bisa Olahraga Enggak Benar Ini jawaban Jujur Jawab Jujur Kali Bisa Olahraga Bisa Kerja Itu Kebuang Pasti Enggak Tau Gimana Cara Kebuang Tapi Itu Kebuang Atau Ya Dibuang Tapi Hulu darah Kita Sebenarnya Tiap hari Regenerasi Sel darah Merah Tapi Bukan Berarti Kita Men Setiap Hari Dan Bapak Bapak Tidak Bleeding Tidak Bleeding Creation India I'm Sorry It's Just Four People In Video So You Can Join I'm Sorry Maybe Next Time Oke Balik lagi Ke LC Nah Udah Gitu IMS Ini Kapan Kapan Aja Maksudnya Kalau Siklus Hormon Laki Ini Sampai Sekarang Gak Bisa Sampai Sekarang Sampai Sekarang Penelitian Belum Belum Keluar Jadi Intinya Dia Tidak Ada Hitungannya Jadi Sporadik Kalau Lagi Stress Ya Lagi-lagi Karena Ini Karena Masalahnya Adalah Ketidakseimbangan Si Hormon Itu Which Is Triggernya Banyak Kalau Dia Kurang Tidur Kalau Dia Makan Makanan Yang Terlalu Berlemak Jadi Pencernaannya Jadi Gak Enak Kalau Dia Stress Pekerjaan Which Is Kan Itu Trigger Itu Semua Trigger Gitu Kan Dan Gini Lagi-lagi Ada Orang Yang Secara Temperamen Secara Temperamen Ada Yang Emang Moodnya Lebih Flat Ada Yang Lebih Temperamental Itu Kan Beda-beda Lagi Jadi Maksudnya Setiap Orang Akan Sangat Tergantung Juga Dengan Temperamen Gitu Oke Jadi Lanjut Berarti Kita sudah Sampai Ke EMS Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Nah Sekarang Hubungannya Dengan Persalpamentoan Dan Persoporakuinan Q Nah Sebenarnya Gini Kalau Soporakuin Itu Basically Sebenarnya Dia adalah Suplemen Yang Untuk Memperlancar Siklus Peredaran Darah Jadi Sebenarnya Gini Soporakuin Itu Boleh Gak Dikonsumsi Oleh Pria Ya Boleh Aja Karena Itu Fungsinya Dia Fungsinya Untuk Memperlancar Sirkulasi Peredaran Darah Sebenarnya Kenapa Kelancaran Peredaran Darah Itu Penting Karena Siklus Darah Kita Kalau Dia Lancar Otomatis Cycle Nya Juga Jadi Lancar Termasuk Kalau Untuk Wanita Cycle Dia Menstruasi Tapi Kan Utamanya Itu Siklus Pembulu Darah Secara Keseluruhan Kalau Secara Keseluruhan Pembulu Darah Dia Lancar Maka Si Hormonnya Semua Itu Terbentuk Dengan Di Waktu Yang Tepat Dengan Jumlah Yang Tepat Maka Itu Akan Mengaruhi Pada Akhirnya Nanti Di Siklus Menstruasi Dia Kalau Buat Wanita Gitu Lebih Banyak Tapi Waktunya Jadi Lebih Tingkat Dan Lebih Cepat Bersih Dan Ngurangi Maksud Ya Nah Kan Dulu Saya Selalu Ngalamin Yang Namanya Sakit Ya Membilang Cepat Selama Saya Melahirkan Anak Itu Selalu Ditemukan Adanya Kista Jadi Begitu Ngelahirin Kata Dokter Oh Kalian Aji Bu Diangkat Ya Dan Itu Dari Anak Pertama Sampai Terakhir Terus Saya Selalu Ngalamin Itu Lalu Ada Kista Selalu Diambil Malah Waktu Yang Pertama Kali Tuh Amat Dokter Gini Saya Nikah Terus Saya Kedokter Kandungan Pas Nikit Ternyata Saya Ada Kista Terus Dokternya Nyaranin Ibu Mau Di Apa Mau Program Hamil Atau Mau Diangkat Karena Kalau Dengan Hamil Itu Kistanya Bisa Apa Bisa Mengetil Jadi Kalah Dengan Janin Bayinya Terus Akhirnya Saya Lebih Milih Program Hamil Tapi Emang Ternyata Anak Pertama Saya Cuma 7 Bulan Sudah Lahir Kecil 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 Tapi Sekarang Sudah Besar Sekali Anak Pertama Saya Besar Sekali Itu Saya Ada Kista Jadi Saya Dipakta Program Hamil Sampai Anak Kedua Ketiga Keguguran Anak Kempat Ada Kista Lagi Makanya Kenapa Mungkin Karena Itu Tiap Kali Saya Mohed Selalu Sakit Tapi Sejak Saya Ketiga Ini Awal Awal Saya Ketiga Mungkin Itu Berasa Ada Yang Keluar Keluar Banyak Keluar Banyak Mungkin Itu Apa Mungkin Ya Seperti Ketoran Di Rahim Kali Ya Apa Apa Itu Udah Keluar Tapi Sejak Udah Dimin Memang Saya Tidak Pernah Yang Alamin Yang Namanya Keputihan Atau Nyeri Lagi Jadi Hemohim Bawa Untuk Membantu Reproduksi Menurut Saya Yang Sudah Saya Alami Setuju Setuju Karena Saya Juga Ngalamin Hal Keputihan Memang Jadi Ilang Kalau Pakai Hemohim Sudah Sadar Makanya Saya Tidak Pernah Keputihan Lagi Sejak Konsumsi Hemohim Rutin Dan Jangan Pernah Mencuci Organ Intim Ibu Ibu Dengan Sabun Siri Sabun Yang Disemprot Sabun Yang Ada Pewanginya Ibu Ibu Jangan Pake Aidam Aja Aidam Itu Sangat Efektif Dan Gak Usah Digosok Sampai Berbusa Karena Dia Gak Bakalan Berbusa Mau Digosok Sampai Berapa Kali Juga Dia Gak Bakalan Berbusa Karena Emang Gak Boleh Berbusa Gitu Kan Jadi Hindari Sabun Yang Ada Pewangi Untuk Organ Intim Sabun Yang Pewangi Sabun Yang Berbusa Itu Jangan Sama Sabun Yang Masih Disemprot Pake Dush Itu Jangan Kenapa Karena Itu Bisa Bikin Kulit Dinding Miss V Nya Miss V Nya Iritasi Justru Malah Jadi Gitu Kalau Sama Itu Sabun Siri Aku Juga Ngalamin Makanya Pertama Kali Nyoba Aidam Itu Takut Banget Soalnya Biasanya Waktu Dulu Pake Sabun Siri Itu 2-3 Hari Oke Udah Mulai Masuk 5-6 Hari Kiri Kanan Mulai Sakit Soalnya Mulai Kering Gitu Nah Waktu Pes Gitu Nah Pake si Aidam Itu Seneng Banget Loh Karena Tidak Terjadi Hal Kayak Gitu Misalnya Misalnya Bapak dan Ibu Belum berkesempatan Untuk Minum Hemohim Lagi Lagi-lagi Saya Menganjurkan Untuk Mulai Dengan Probiotik Vitamin C Dan Omega 3 Karena Omega 3 Itu Memang Dia Khusus Untuk Ngebersihin Pembulu Darah Kita Pembulu Darah Dari Plak Yang Hasil Akhirnya Kalau Dibersihin Pembulu Darah Itu Akan Memperlancar Siklus Peredaran Darah Ujung-ujungnya Jadi gini Kalau Misalnya Lagi program Mau nambah Folic Acid Misalnya Itu juga Boleh Folic Acid Folic Acid Itu sebenarnya Apa sih Folic Acid Itu sebenarnya Vitamin B9 Folic Acid Itu sebenarnya Vitamin B9 Cuma Kalau Folic Acid Atomi Selain Ada B9 Dia ada B6 B12 Kalau Saya agak Lupa Kalau Tidak Jadi Ini Jaringanku Atau Jaringanku Jaringanku Sudah mulai Dut-dutan Hang on Ya lanjut Sudah takut Kenapa Itu tuh Ada pertanyaan Biasalah Bisa untuk keputihan Bisa 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 Kalau itu Aku Gini Jadi Apa bedanya Si Aydam Sama yang lain Itu Karena Aydam itu Makanya Kalau di google Muka gue Masih keluar Bo Itu tentang Aydam Aduh Nah Jadi Karena Video pertama Yang dibikin Kenapa Aydam Ya waktu dulu Aduh Nah Jadi Aydam itu Dia itu punya Bakteri baik Dan Dia itu Tidak membunuh Semua Bakteri Jadi Bedanya itu Sama Sabun sirih Kalau sabun sirih Itu Semuanya Mati Yang baik Sama yang buruknya Mati semua Nah Kita tuh Tidak mau Membunuh Banyak Bakteri baik Karena Kalau misalnya Bakteri baiknya Dibunuh semua Teman-teman tuh Akan mengalami itu Kering Terus Sudah gitu Udah semuanya Sudah married lah ya Nanti dia Akan Akan Susah gitu Untuk berhubungan Juga susah Karena sangat Saking keringnya Nah Kita Jadi Tidak mau Seperti itu Makanya Cucilah Dengan Aydam Soalnya Si Aydam itu Juga kan Dia memang Balance Balance Untuk bakteri Baiknya Juga masih bisa Tiduk Dan Semuanya Herbal Jadi Tidak Takut lah Untuk Saya mau nanya dulu Di Ibu Ibu Menani gini Keputihannya itu Tiap hari Atau cuma Kalau misalnya Mau Mens Oh ya itu Terus Keputihannya itu Kalau gak mau Dijawab disini Juga Gak apa-apa ya Maksudnya Saya Saya ngomongin Saya ngomongin aja Gitu ya Karena Keputihannya itu Kan udah banyak Macemnya Tergantung Warnanya juga Gitu kan Kalau dia cuma Kental Putih Dan Menjelang Mens itu Normal Oh ya Normal Berarti cuma Mau mens aja Berarti itu Normal Itu cuma Perlu sering-sering Kalau Ke Toilet Bener-bener Harus dipastikan Kering Sama ya Cuci pakai Aidam Tapi Aidam itu Tidak boleh dicuci Sampai ke bagian Kemaluan ya Jadi hanya Boleh di bagian Depan Gak boleh Dibagian Dalam Labiannya ya Bu Labian Bahasa Ya itulah Emang namanya Labian Apa itu Nggak boleh Di dalam Labiannya Jadi harus Di bagian Luarnya aja Gitu ya Ibu Kalau Moment saja itu Berarti Keputihan Normal Dipastikan Benar-benar Kering Dipastikan Benar-benar Kering Aku Aku Mau Membahas Safar Raku Sedikit Ya Soalnya Gini Kemarin Kan ada Si Esther Ya Kalau nggak Salah Nelpon Nah dia Ngasih Tahu Soal Anaknya Nah benernya Ibu-ibu Sama Ibu-ibu Sama Bapak-bapak Disini kan Kita Banyak Ngomong Soal Suplemen Gitu kan Suplemen Ini Itu Tapi Biasanya Tidak Dengan Suplemen Reproduksi Padahal Sebenarnya Kalau Buat Perempuan Itu Sangat Penting Terutama Buat Remaja Remaja Yang Sudah Mengalami Menstruasi Kalau Sudah 2-3 Tahun Mengalami Menstruasinya Tapi Masih Tersendat Itu Tidak Sehat Jadi Dia Harus Dipiksakan Ke Dokter Cuman Kalau Dipiksakan Ke Dokter Permasalahannya Dia akan Dikasih Obat Hormon Nah Obat Hormonnya Itu Seperti Apa Jadi Pastikan Jangan Cuman Ke Satu Dokter Saja Carilah Another Opinion Second Opinion Cari Dokter Kedua Nah Udah Gitu Kalau Yang Saya Alami Waktu Dulu PCOS Itu Sebenarnya Sudah Ada Dari Kecil Jadi Kalau PCOS Itu Sebenarnya Turunan Dari Diabetes Jadi Kalau Keluarga Kita Ada Diabetes Biasanya Perempuan Itu Kenanya PCOS Kalau Dan Juga Buat Perempuan Perempuan Yang Diet Nah Makanya Hati-hati Saya Tuh Dari Kecil Selalu Diet Dan Diet Itu Yang Naik 5 Kilo Turun 5 Kilo Gitu Dalam Sebulan Kalau Enggak Kadang-kadang Dalam Dua Bulan Saya Bisa Naik 14 Kilo Turun Lagi 15 Kilo Nah Itu Ternyata Membuat Saya Benar-benar Hormonnya Tidak Menikah Nah Masalah Dari PCOS Itu Teman-teman Adalah Kalau Si telurnya Gak bisa Besar Dan Gak bisa Dibuahi Itu Anda Harus Inseminasi Untuk Dibuahi Juga Karena Si telurnya Itu Dia Tidak Bareng Jadi Kalau Kadang-kadang Kita Indung Telur Itu Bareng Keluarnya Jadi Ada Satu Ada Dua Si telur Kalau Saya Kalau Kirinya Dia Belum Siap Jadi Waktu Masa Subur Si yang Kanan Barusan Mau Keluar Si yang Kiri Mati Gitu Jadi Sangat Susah Waktu dulu Bisa Insiminasi Saya Pergi Ke Enam Dokter Dan Dikasih Obat Diabetes Makanya Saya Tau Banget Waktu Pak Kris Bilang Obat Diabetes Itu Bisa Bikin Muntah Muntah Dan Pingsan Jadi Buat Ibu Yang Sedang Pengen Punya Program Punya Anak Saya Gak Bilang Ini Obat Cuman Ini Mungkin Bisa Dicoba Karena Beberapa Business Partner Saya Coba Dan Berhasil Mereka Mengkonsumsi Sofora Queen Saya Mencoba Sofora Queen Sesudah Anak Saya Umur 3 Tahun Pertama Kali Masuk Pokoknya Saya Ngeliat Atomi Saya Coba Hemohim Bagus Vitamin C Bagus Saya Pikir Pasti Ada Obat Untuk Ini Karena Menstruasi Itu Buat Saya Sangat Sakit Dari Sebelum Menstruasi Saya Udah Tahu Bakal Menstruasi Karena Pada Waktu Menstruasi Saya Pasti Guling Guling Kayak Kasih Tadi Bilang Nah Itu Asik Jadi Saya Pikir Dan Pusing Kepala Pusing Bisa 2 3 Nah Begitu Saya Dapat Sofora Queen Akhirnya Saya Tanyakan Ke Sponsor Pasti Ada Obat Ini Karena Kalau Buat Satu Perusahaan Besar Kan Rokomendasikan Gitu Saya Coba Aja Sendiri Bulan Pertama Saya Pokoknya Minum 30 Hari Tapi Saya Nggak Minum Dua Kalau Dua Itu Dosis Buat Menopos Saya Minumnya Satu Dan Sebelum Mau tidur Saya Minum Karena Kalau Nggak Saya Lapar Jadi Saya Makan Nah Sofora Queen Selain Buat Ibu Kiranya Buat Menopos Sebenarnya Ini Buat Hormon Wanita Secara Keseluruhan Kenapa Belajar Banget Dulu Sebelum Makan Nah Ini Ada Vitamin D Jadi Bagus Buat Tulang Jadi Kalau Teman Teman Yang Rasa Aduh Cuma Ada Sofora Queen Nggak Ada Vitamin E Dan Ada Vitamin E Juga Ada Pomegranate Dan Si Sofora Queen Ini Juga Ada Gingkonya Jadi Buat Ibu Ibu Yang Merasa Aduh Saya Pelupa Dan Pengen Gingko Sofora Queen Ada Semuanya Dalamnya Nah Si Sofora Queen Ini Juga Yang Paling Saya Rasain Dia Mengatur Mood Jadi Waktu Mau Kalau Buat PCOS Saya 6 bulan Sekali Menstruasinya Waktu Parah Parah Terus Terakhir Itu Saya Keluar Bulu Bulu Di Muka Jadi Saya Sudah Mulai Berjanggut Dan Berat Badan Naik Nah Waktu Itu Untungnya Saya Pergi Ke Dokter Sama Dokternya Itu Saya Dikasih Obat Yang Benar-benar Pokoknya Buat Diabet Banget Tiga Kali Tiga Kali Dua Sehari Jadi Saya Sudah Biasa Pingsan Di Tempat Duduk Nanti Dibangunin Gitu Kalau Sudah Habis Makan Obat Itu Nah Segitu Parahnya Makanya Saya Tidak Mau Lagi Nah Setelah Saya Punya Bruce Mulai Lagi Sudah Saya Punya Bruce Satu Tahun Mulai Saya Hidup Gitu Nah Tapi Nggak Bermasalah Kalau Nggak Pengen Punya Anak Nah Cuman Saya Ngerasanya Bermasalah Karena Mulai Sakit Kayak Apa Ya Keram Keram Gitu Akhirnya Setelah Saya Minum Sofracuin Satu Bulan Itu Pada Bulan Pertama Maaf Ya Agak Jorok Kalau Ada Bapak Skip Aja Nah Itu Keluar Kayak Daging Keluar Kayak Daging Dan Benar Benar Darah 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 Nah Gitu Dan Ternyata Ini Juga Terjadi Sama Bisnis Partner Saya Dia Juga Ngalamin Hal Yang Sama Dia Malah Seminggu Lebih Tapi Dia Seminggu Lebih Pendarahannya Itu Karena Dia Minum Hemohim Di Tengah Tengah Jadi Dia Akhirnya Itu Bisa Nahan Ternyata Malah Jadi Memperbanyak Gitu Tapi Sesudah Itu Tidak Ada Sakit Lagi Dan Saya Dapatnya Itu Satu Bulan Tiap Bulan Lancar Nah Sofora Queen Juga Bagus Buat Ibu-ibu Yang Jerawatan Terus Di Sini Dan Mata Panda Nah Jeleknya Bukan Jeleknya Maksudnya Memang Ini Kondisi Yang Memang Sudah Ada Jadi Tekanan Darah Tinggi Darah Tinggi Sebenarnya Bisa Diturunkan Tapi Kita Tidak Bisa Lepas Terus Dari Obat Nah Sama Sofora Queen Saya Coba Bulan Ini Bulan Keempat Saya Nggak Minum Sofora Queen Saya Udah Nggak Tahan Jadi Saya Sudah Beli Jadi Biasa Saya Udah Tahanin Satu Bulan Oke Satu Bulan Oke Nggak Ada Masalah Kalau Nggak Minum Sofora Queen Masih Lancar Dua Bulan Masih Lancar Tapi Tiga Bulan Mulai Kerasa Sakit Lagi Waktu Menstruasi Saya Coba Atasi Sama Hemohim Masih Oke Tapi Jadwal Menstruasi Saya Manjangin Lagi Yang tadinya Udah 21 Hari Pas Tiga Hari Gitu Ya Saya Menstruasi Dengan Hemohim Dia Apa sih Saya Nggak Sakit Waktu Menstruasi Tapi Dia Manjangin Lagi Jadi 28 Hari Bulan Ini 35 Jadi Bulan Depan Sofora Queen Kalau Saya Naku Dari Saya Silah Sebagai Catatan Sebenarnya Gini Kalau Untuk Memang Kita Yang Memang Bermasalah Kayak Cian Itu kan Memang Ada masalah PCOS Gitu Kan Ya Kalau Memang Bermasalah Dengan Siklus Pembulu Darah Itu Emang Nggak Boleh Putus Bukan Soporonya Yang Nggak Boleh Putus Tapi Misalnya Gini Hemohimia Nggak Boleh Putus Hemohimia Nggak Boleh Putus Gitu Ya Hemohimia Nggak Boleh Putus Gini Kalau Saya Pribadi Mungkin Lebih Ham Gitu Kan Ya Kalau Menurut Saya Pribadi Maksud Gini Semua Yang Sifatnya Maintain Metabolisme Maintain Siklus Ya Emang Harus rutin Dikonsumsi Karena Dia Maintain Sifatnya Betul Kalau Memang Apalagi Yang Memang Ada masalah Kecuali Misalnya Gitu Kalau Cian Itu kan Memang Ada masalah PCOS Gitu Tapi Kalau Misalnya Yang Yang Emang Makanya Gini Karena Kita Minum Supplement Itu kan Sebenarnya Yang Yang Akan Efektif Itu adalah Apabila Itu rutin Kalau Sebentar Minum Sebentar Enggak Sebentar Minum Sebentar Enggak Ntar Minum Lagi Gitu Kan Ya Dia Akan Naik Turun Juga Kan Sebenarnya Gini Itu Mencari Keseimbangan Gitu Kan Kecuali Gini Kecuali Kecuali Bapak dan Ibu Benar-benar yakin Bahwa Bapak dan Ibu Sudah melakukan Semuanya Tidurnya Benar-benar 8 jam Air putihnya Benar-benar 3 liter Gitu Kan Makanannya Super bersih Organik Dicuci Dicuci Dengan Disiter Gitu 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 Maksudnya Gini Gak Makan Lemak-lemak Yang Jahat Lagi Gitu Kan Kalau Numis Sayuran Pakai Canola Oil Even Numis Seja Gak Boleh Pakai Zaitun Gitu Bapak dan Ibu Tau gak Itu Gak Boleh Karena Minyak Zaitun Tidak Boleh Dipanaskan Jadi Kalau Bapak dan Ibu Mau Menumis Maksudnya Dengan Berpikir Oh Pakai Minyak Zaitun Aja Gitu Kan No Kalau Mau Numis Kalau Buat Masak Pakai Minyak Canola Minyak Zaitun Itu Tidak Boleh Dipanaskan Ada Minyak Zaitun Yang Boleh Dipanaskan Tapi Itu Harus Ada Keterangannya Tapi Kalau Tidak Ada Keterangannya Maka Minyak Zaitun Itu Tidak Boleh Dipanaskan Cuma Bisa Buat Campuran Salat Di Drizol Di Atas Pasta Tapi Tidak Boleh Dipanaskan Tidak Boleh Itu Jadi Olif Olif Ya Jadi Penglihatin Atomi Ma Amerika Ada Olif Apa Bukan Olif Itu Zaitun Kanola Kanola Kayaknya Harusnya Sih Atau Tidak Ada Yang Kanola Oh Ada Yang Kanola Harusnya Harusnya Coba Dicek Ya Ibu Bapak Website Atau Korea Jadi Jadi Gitu Unless Gitu ya Semuanya Udah Bener Bener Bersih Gitu Kan Tapi Kalau Makanannya Empat Sehat Lima Sumpurna Tercukupi Karbohidrat Protein Lemak Serat Vitamin Mineral Gitu Kan Maka Boleh Maka Boleh 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 Kadang Ini Kadang Enggak Kadang Ini Kadang Tapi Kalau Lagi-lagi Balik lagi Kalau memang Bisa Tiga itu Aja yang Dikonsumsi rutin Dari sekarang Nih Probioti Probioti Vitamin C Omega 3 Kalau Bapak Dan Ibu Berkesempatan Minum Hemohim Puji Tuhan Alhamdulillah Bisa Minum Hemohim Tapi Misalnya Pun Belum Ada kesempatan Untuk Minum Hemohim Tiga itu Aja basic Probiotik Vitamin C Omega 3 Itu Aja Bapak Dan Ibu Minum Itu rutin Tiga bulan Bapak Dan Ibu Pasti Ngerasain Perbedaannya Pasti Pasti Yang pasti Buang air Ini akan Lebih lancar Yang pasti Ibu Kembali lagi Pada Reproduksi Sekarang Oh iya Tidak Terima kasih Jangan Tidak Biasanya Kalau Mau nanya Dulu Yang tadi Yang Koran Itu Anak Remaja Yang Berlet Itu Kan Terlalu Malam Masalah Hat Yang Belum Stabil Nah Kalau Remaja Itu Gimana Apakah Boleh Sepora Pertama Sepora Memang Harus Tidak Boleh Kalau Kalau Buat Yang Belum Maksudnya Kalau Yang Muslim Kayaknya Sepora Jangan Dulu Ya Tidak Boleh Pome Saja Tidak Tapi Misalnya Non-Muslim Tapi Remaja Perempuan Yang Baru Umur Berapa Kalau Misalnya Mereka Biasanya Kalau Perempuan Itu Dimulai Dari Biasanya 12 Tahunan Itu Biasanya Kalau Anak Remaja Belum Belum Normal Ya 2 Sekadang Baru Berapa Bulan Sekali Dan Biasanya Keluarnya Masih Hitam Hitam Biasanya Kalau Yang Masih Baru Baru Itu Apakah Mereka 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 Tidak Biasa Sebenarnya Mendingan Jangan Kalau Saya Lebih Mendingan 18 Tahun Nah Itu Kebetulan Ada pertanyaan 16 Tahun Nah Ini Ada Pertanyaan Minum Susu Minum Susu Kedelai Wiprotein Wiprotein Boleh Wiprotein Yang besok Minum Susu Kedelai Ibu Jadi Kalau misalnya Ibu Bapak Ibu Ada Anak Remaja Yang Tadi Belum Lancar Itu Karena Hormon Estrogennya Belum Terproduksi Secara Normal Salah Satu Terapi Yang Bisa Dilakukan Adalah Minum Susu Kedelai Organik Kalau bisa Kalau bisa Bikin sendiri Ya Bikin sendiri Kalau misalnya Bisa ketemu Yang bikin homemade Jangan beli yang Chemical Maksudnya yang Di toko Jangan Maksudnya Pasti adalah Di dekat lingkungan Bapak dan Ibu Yang Bikin homemade Yang udah pasti bersih Gitu kan Yang Organik Kalau bisa Gitu kan Itu terapi Pertama Yang bisa Dilakukan Minum Sama ini Ibu Lorentina Kalau Anak SMA Itu Berapa Beratnya Suka Diet Diet Nggak ya Nah itu kan Juga Mempengaruhi Menstruasi Atau enggak Terus Kadang-kadang Memang ada Anak yang Kayak gitu Dia memang Belum Badannya Telat Telat Berkembas Iya 16 tahun Sebenarnya Masih Nggak apa-apa Kalau udah 18 Kita mulai Harus Ke dokter Karena Cek-cek Juga Kan Kalau 16 Dulu Dulu Juga Kita Kita Kalau Jamannya Kita Kita 15 14 15 Dapatnya Kalau Anak Sekarang Aja Umur 8 Kadang-kadang Saya Sampai Bingung Gitu Eh Ci Oh iya Kamu Umur 14 15 Gitu Waktu Generasi Kita Banyak Apa Generasi Kita 14 Saya 12 Kurus Pasti Ya Hati-hati Kurang Gisi Jadi Coba Bener Tapi Bener Kalau Karena Waktu Kemarin Ada Ada Anak Di Bisnis Patel Kaya Juga Sama Gitu Anaknya Kurus Banget Dan Anaknya Memang Gak Makan Jadi Dia Di depan Mama Papahnya Makan Tapi Dia Bulimia Gitu Sama Dia Lagi Supaya Muntah Kan Nah Itu Dia Gak Mens Gak Mens Gitu Jadi Sebaiknya Dilihat Dulu Anak Ini Kurusnya Kenapa Apa Normal Makan Gak Gitu Terus Mentalitas Kadang-kadang Kalau anak Kurus Remaja Itu Dibully Gak Stress Gak Kalau Ternyata Semuanya Aman Kasih Susu Kedelebu Siang Malam Enggak Mau Bu Tambahin Sedikit Sebenarnya Gini Klus Menstruasi Normal Anak Umur 12 Sampai 14 Tahun Kalau Sampai Umur 16 Iya Gak Boleh 12 Sampai 14 Itu Dia Udah Harus Dapat Yang Pertama Kalau Dia Belum Sampai Umur 16 Ke Dokter Ke Dokter Pereksa Biasanya Kurus Mau Gemuk Berarti Dia Ada Masalah Intinya Kalau Ampe Umur 16 Belum Men Lebih Baik Ke Dokter Lebih Baik Ke Dokter Lebih Baik Di Pereksa Karena Biasanya Itu Ada Gangguan Hormon Pasti Dan Itu Kita Gak Bisa Jawab Gangguan Hormon Itu Harus Dari Dokter Yang Bisa Pereksa Jadi Dia Bisa Lihat Gangguan Hormon Gimana Gimana Gitu Nah Gitu Itu Cianita Sebagai Saksi Hidupnya Oke Itu ya Sofora Queen Ibu Kalau yang Yang dari tadi Saya ngomong Belum membuat Keinginan Untuk membeli Sofora Queen Nah Saya akan Kasih Tiga Yang Pasti Membuat Ibu-ibu Pengen Beli Sofora Queen Nomor Nomor Satunya Itu Dia Bisa Menghilangkan Mata Panda Mata Panda Saya Itu Dulu Lihat Dimana Mana Gak Ada Sekarang Mulai Keluar Lagi Terus Sudah Gitu Kedua Itu Dia Bisa Mengencangkan Bagian Sini Payudara Jadi Kalau bagian Yang Mata Panda Kurang Tertarik Bagian Payudara Kan Pasti Rada Tertarik Nah Mengencangkan Bukan Menaikkan Bukan Menambah Bentuk Tidak Merubah Ukuran Menjadi Gini Tidak Juga Cuman Mengencangkan Saja Nah Itu Tapi Lumayan Apalagi Kalau yang Sudah Menyusui Aduh Itu Lumayan Banget Nah Udah Gitu Sofora Queen Itu Yang nomor Tiga Dia Juga Membuang Lemak Perut Besok Pasti Pada Beli Kan Gitu Itu Mantep Banget Terus Sudah Gitu Itu Tabungan Hari Tua Karena Dia Juga Ada Vitamin D Yang Takut Osteoporosis Tapi Perut Serasa Menggemuk Seperti Saya Sekarang Nah Ayo Pesan Sofora Queen Ini Bagus Banget Kalau Kata Saya Ya Sekarang Masuk Oh Ya Dapat Titipan Pesan Tolong Diingatkan Untuk Sofora Queen Itu Masih Belum Halal Masih Belum Halal Ya Masih Belum Halal Jadi Masih Belum Halal Jadi Kalau Misalnya Mau Mengatasi Masalah Osteoporosis Selain Pakai Sofora Queen Pakai Probiotik Pakai Apa Ya Betul Probiotik Karena Itu Sudah Ada Jurnal Ilmiah Yang Jurnal Ilmiah Yang Sudah Keluar Kalau Probiotik Itu Bikin Kepadatan Tuan Tetap Terjaga Nah Itu Jadi Itu Sangat Penting Buat Ibu Ibu Ada Yang Nanya When Will Atomy Open Costa Rica Kayaknya Belum Tahun Ini Kan Dalam Tahun Ini Brazil Tahun Ini Brazil Maybe Next Year Sofora Sofora Atomy Costa Rica Ada Ada Membernya Costa Rica Ini Baiknya dikonsumsi Kapan untuk Sofora Sofora itu Ibu Sehari Dua Kalau Untuk Pre Menopos Kalau Buatnya Masalah Masalah Kayak Saya Sehari Satu Kenapa Sehari Satu Karena Kalau Sehari Dua Itu Lapar Percayalah Gitu Laper loh Karena Sofora ini Memang dia Menambah Nafsu makan Kalau Diminum Kalau Buat Saya Gitu Gak Tau Si Kalau Buat Yang Lain Kalau Buat Saya Sangat Gitu Nah Kembali Sekarang Mari Kita Ke Satu Mento Kasian Koyoset Dari Tadi Sudah Nunggu Ya Jadi Kalau Bapak Bapak Kan Berarti Masalahnya Biasanya Itu Prostat Kenapa Karena Biasanya Kalau Bapak Bapak Di atas Usia 40 Tahun Itu Hampir Semuanya Itu Mengalami Yang namanya Pembengkakan Prostat Lalu Ciri-cirinya Pembengkakan Prostat Itu Apa Biasanya Jadi Suka Tersendat Pipisnya Jadi Itu Itu Masalah Yang Wajar Normal Dialami Oleh Hampir Semua Bapak Bapak Biasanya Gitu Terus Jadi Makanya Bapak Bapak Bisa 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 Yang Bersi Bisa Bisa Bapak 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 Nah Si Sao Polmento Sebenarnya Apa Si Sao Polmento Sebenarnya Tumbuhan Jadi Bahannya Lagi-lagi Natural Jadi Fungsinya Si Sao Polmento Itu Tumbuhan Itu Dia Bisa Memperlambat Proses Si Tetosteron Itu Diubah Menjadi Yang Namanya Sebentar Saya Agak Susah Menyebutkan Namanya Karena Dia Itu Balam Bahasa Bahasa Kedokteran Nah Intinya Segini Sao Polmento Itu Dia Dari Pohon Palem Buahnya Jadi Pohon Itu Pohon Sejenis Pohon Pohonan Palem Buahnya Itu Nah Dia Itu Fungsinya Adalah Dia Memperlambat Memperlambat Proses Yang Bisa Mengubah Tetosteron Jadi Dihidrotestosteron Maksudnya Apa Jadi Kalau Diperlambat Itu Dia Bisa Mengurangi Efek Pembengkakan Prostat Ujung Ujung Jadi Gini Prostat Itu Bisa Bengkak Kalau Tetosteron Itu Siklusnya Berlebihan Untuk Dirubah Ke Yang Namanya Hormon Dihidrotestosteron Ini Nah Si Sao Palmento Itu Bisa Memperlambat Memperlambat Slowing Down Dia Slowing Down Which In the end Dia Bakal Reduce Dia Ngurangin Ngurangin Pembengkakannya Gitu Jadi Itu Fungsinya Si Sao Palmento Tapi Kan Biasanya Sama Seperti Juga Suplemen Suplemen Atomi Yang Lain Sao Palmento Pasti Isinya Bukan Cuma Sao Palmento Doang Pastikan Di Dalamnya Itu Juga Ada Vitamin E Pasti Sub Ingredient Yang Sifatnya Mendukung Ada Vitamin E Ada Selenium Ada Oktakosan Lalu Ada Zinc Nah Sopalmento Ada Zinc Zinc Ada Zinc Buat Yang Botak Botak Rambut Rontek Boleh Pakai Sopalmento Atau Pakai Biotin Atau Pakai Biotin Ya Jadi Vitamin E Selenium Oktakosanol Itu Semua Fungsinya Adalah Untuk Mencegah Kerusakan Sel Jadi Kan Itu Sub Ingredient Yang Selalu Men Support Fungsi Utamanya Jadi Sopalmento Itu Kan Untuk Mencegah Pembekakan Prostat Maka Sub Ingredient Itu Emang Fungsinya Untuk Mencegah Kerusakan Sel Jadi Itu Dia Bakal Bekerja Sama Bekerja Sama Bekerja Begitu Nah Jadi Buat Bapak Bapak Itu Penting Kalau Udah Usia 40 Untuk Konsum Sopalmento Karena Emang secara Natural Begitu Udah Usia 40 Pembakakan Prostat Itu Emang Awam Umum Terjadi Gitu Tapi Itu Tidak 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 Kaitannya Dengan Testoterone Ini Kaitannya Dengan Si Prostat Kalau Sopalmento Hubungannya Sama Sama Itu Iklan Cabai Apa Sih Hah Iklan Cabai Apa Iklan Cabai Belum 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 Lihat Belum Lihat Iklannya Sopalmento Kan Cabainya Lagi Gini Terus Dia Dikasih Sopalmento Nah Oh Itu Cuma Bentuknya Doang Menyamai Habiskan Mau dikasih Bentuk Apa Banana Gitu Kan Ya Ini Sendiri Cabai Gitu Apa Bisa Membuat Gitu Gereng Itu Kan Yang Mau Ditanyakan Bapak Tapi Malukan Saya Kan Nanya Jadi Kata Diana Homos Kayaknya Gini Itu Bukannya Emang Itu Ada Kaitannya Dengan Ereksi Kayaknya Gak Ada Tapi Ya Ini Berbagi Testimoni Lagi Saya Mempunyai Banyak Testimoni Begini Jadi Salah Seorang Memberku Punya Orang tua Epoknya Papah Papah Itu Gak Bisa Jadi Selalu Pipis 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 Malam Malam Nah Kalau Terus Susana Pipis Terus Malam Malam Kan Kasian Ya Jadi Kualitas Tidurnya Pun Turun Gitu Jadi Darat tingginya Naik Segala Macem Nah Zaman Dulu Kan Gak Ada Laktium Jadi Dikasilah Sapamento Karena Kan Udah Kayanya Ini Ya Karena Pipis Melulu Sesudah Habis Satu Box Dia Membeli Lagi Satu Box Gitu Nah Sesudah Dua Box Dia Berhenti Beli Ya Kalau Saya Nanya Kenapa Bukannya Bagus Satu Sapamento Buat Si Papi Ya Kata Dia Tapi Terlalu Bagus Karena Papi Menjadi Muda Kembali Begitu Katanya Kan Kalau Muda Kembali Kan Bukannya Bagus Ya Saya Pikir Tuh Ternyata Tidak Bagus Kalau Tidak Ada Mami Gitu Ya Jadi Nah Ternyata Dikirakan Cuma Itu Masalahnya Ternyata Memang Di Beberapa Apa Member Yang Lain Juga Kan Kalau Yang Lemah Lemah Suka Dikasih Sapa Menter Ya Begitu Apa Kalau Ada Yang Punya Tesimoni Silahkan Ditulis Kalau Malu DM Aja Ya Lagi-lagi Kalau Misalnya Soal Ereksi Kalau Misalnya Gini Lagi-lagi Masalah Ereksi Itu adalah Masalah Pembulu Darah Yang Tidak Lancar Lagi-lagi Itu Masalahnya Tidak Tidak Boleh Keras Keras Nah Tidak Mungkin Mungkin Dilancarkan Makanya Aku Pengen Tahu Ini Hubungannya Sama Tung Itu Apa Itu Terima Tunggu 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 Red Ginseng Kan Memang Gunanya Bukan Buat Prostat Ya Tapi Memang Buat Kejantanan Pria kan gitu bisa nah kalau salpemento itu bagian mananya ya, dari kemarin saya baca-baca cuma belum menemukan nah gitu ya jadi sebenarnya gini kalau masalahnya gangguan prostat itu kan berarti gini loh Ci ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu lagi-lagi gini, kalau misalnya dia mengalami masalah prostat which is kan dia kepipisnya jadi bermasalah gitu kan itu berarti dia saraf di bagian penisnya itu ada masalah pasti jadinya ada masalah karena dia gak bisa nahan kontraksi jadi dia gak bisa nahan gitu kan which is kalau misalnya dia udah kemudian dilancarkan kembali dengan si salpemento, otomatis fungsi sarafnya juga kembali karena sebenarnya gini, ereksi ereksi itu kaitannya dengan pembulu darah dan kontraksi otot sebenarnya gitu sama pikirannya gitu kan ya dari pikiran ngaruh secara fisik ke kontraksi otot dan sarafnya gitu kan apabila semuanya sudah normal kembali ya dia akan berfungsi normal dia akan menjadi cabai yang nah jadi ya itu sudah ditanyakan buat Bapak-Bapak ya you're welcome saya tahu pasti banyak yang thank you malu pastikan nanyanya nah gitu tapi kalau ini ya kalau apa sih kesaksiannya saya pernah baca kesaksiannya Erwin suaminya Julia nah itu kan juga untuk nambah rambut ya kalau Erwin gitu jadi dulu soalnya gak ada biotin jadi kita mencari-cari jadi gini itu tuh karena kandung karena sub-ingrediannya mungkin vitamin A nya selenitnya zinc nya zinc ya kan jadi buat rambut zinc nah kalau di Indonesia ya kan mungkin karena belum halal juga sih karena belum halal juga jadi salpamento itu kurang begitu banyak yang beli gitu tapi sebenarnya kalau di Amrik ya nomor 3 terbaik pemenjualan suplemen itu salpamento lho berarti kalau minum salpamento itu untuk cowok bisa puber ke 3 ke 4 lagi gitu ya kalau kalau puber di puber di bagian sini di bagian otak kita gak tau ya itu maka umur berapa gak bisa nah cuman kalau nah itu sebenarnya gini ereksi itu terjadi atau tidak terjadi dari otak karena kalau di bagian maaf ya Bapak dan Ibu kalau di bagian teknisnya sendiri itu dia sebenarnya cuma alat tools tapi penggeraknya drivernya dari sini selama dari sininya gak bergerak ya di bawah gak bergerak mau gimana juga gak bergerak tapi kan kadang-kadang kan di sini bergerak di bawah tidak bisa bergerak nah kalau kayak gitu kasihan itu wajib itu wajib salpamento ya kalau gitu ya supaya selaras hidup itu harus seimbang gak sebelum salpamento itu tidak halal ya tidak halal ya tidak tidak halal tidak halal tidak halal jadi kalau misalnya mau red ginseng bapak ya red ginseng halal red ginseng bisa untuk gangguan bisa bisa itu bisa bisa kenapa karena lagi-lagi gini saya ulangin ya Bapak dan Ibu ereksi itu fungsinya ya fungsi ereksi fungsi ereksinya itu itu dipengaruhi sama aliran darah dan kontraksi otot fungsinya jadi semua yang sifatnya memperlancar pembulu darah red ginseng hemohim itu bisa pada akhirnya ketika metabolisme ketika si pembulu darahnya sudah lancar ya dia akan mendukung kerja si si Mr. P kalau bahasa majalah kosmopolitan itu ya Mr. P gitu jadi itu akan menyelesaikan masalah seperti tadi Cianita bilang gitu kan ketika otaknya bekerja tapi tulusnya tidak nah itu bisa tapi dari karena itu sangat sedih loh kalau buat pria yang sudah berumur tuh aduh ya nah jadi itu caranya ya Bapak Ibu tapi tentu saja tetap saja jangan mengandalkan cuma suplemen gitu karena kan kalau ya harus diingat ya bahwa performa itu itu kan harus juga didukung dengan performa ya maksudnya performa serangan kajar ya itu tuh harus didukung dengan performa Mr. P dan juga performa badan jadi juga harus tidur yang cukup makanan yang bergisi air putihnya juga cukup jangan stress hindari stress gitu kan biasanya kalau stress kalau stress pasti hormonnya bermasalah pasti hormon apapun tapi pasti hormonnya jadi gak seimbang di dalam tubuh kita kalau stress nah biasanya yang kena pertama itu adalah kalau stress pencernaan balik lagi kita ke pencernaan kan kenapa ujung-ujungnya selalu begitu karena begitu memang karena memang stress itu atau pencernaan kita itu adalah our second brain jadi hormon kita itu terbesar ada di produksi di otak dan di pencernaan jadi pastikan dua-duanya sejalan seimbang karena ketidakseimbangan hormon pasti pertama kali itu efeknya terasa di pencernaan tapi memang ini ya apa sih maksudnya benarnya kan kalau buat pria ini tuh masalah besar kadang-kadang kan kalau buat wanita kan kita nganggepnya ah gitu ya cuman sebenarnya kalau buat pria ini tuh kan masalah besar apalagi kan di beberapa suku tertentu karena ada loh memberku tuh ada satu yang sampai stress banget cuman karena kayak begini dan sangat terbantu sama red ginseng dan osa pamento waktu itu jadi teman-teman yang mengalami masalah yang sama boleh dicoba cuman jangan menganggap satu red ginseng satu osa pamento langsung bisa serangan fajar ya belum tentu ya jadi pastikan ada waktu untuk suplemen bekerja ya gitu gaya hidup gaya hidup suplemen itu bukan obat tapi suplemen itu mensupport kita untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat sebenarnya sih itu sih jadi selagi kita masih belum bisa optimal melakukan gaya hidup yang sehat itu suplemen itu akan ngebantu kita di awal gitu kan tapi kalau kita masih terus-terus gaya hidupnya gak sehat ya suplemennya akan jadi sia-sia bukan sia-sia sih tapi sayang gitu gak optimal maksudnya gitu kan maksudnya gini kita kan beli pakai uang dong ya kan kita kan pasti mau apapun kita beli dengan uang itu berfungsi secara optimal di badan kita gitu kan kan sayang kalau enggak bu gitu sih kalau saya ada testimoni teman-teman kayaknya bapak-bapak di bagian bapak-bapak ada gak yang mau testimoni sampel itu kalau di youtube juga ya di youtube itu 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 yang ngomong juga istrinya kalau ya kalau di indonesia ya paling susah nemuin itu ya testimoni sampel beneran ya iya pertama produknya tidak halal pertama pertama karena produknya tidak halal yang kedua karena topik yang dibicarakan adalah topik yang tabu yang iya begitu karena memang mati bapak-bapak kan gak mungkin ngomongin diri sendiri kan makanya untung kan ada kita ngomongin disini guys nah yuk lanjut sekarang yaudah kalau tidak ada pertanyaan nah jadi ya sudahlah kita tutup saja ya karena besok masih masih ada pd terakhir masih ada pd terakhir dan thank you banget sama ini ibu Erin yang sudah membuat saya mempelajari siklus pria padahal ya itu gak pernah saya pikirin bener loh oh gitu ya gitu ya jadi nah lesson of the day kalau kita punya PMS mereka kan juga punya IMS irritable male syndrome jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah saling membahagiakan satu sama lain ibu bapak ibu bapak jadi yang ibu kasih sofora yang bapak kasih eh salah yang bapak kasih sofora yang ibu kasih sapamento sama-sama tahu sama-sama bahagia happy kan nah gitu oke jadi segitu saja Erin ada tambahan yang paling penting sebenarnya menjaga semuanya serba seimbang sih itu sih bapak dan ibu apapun itu gitu ya coba cari tahu jadi gini gak semua suplemen harus dimakan betul loh gak semua gak semua suplemen karena masing-masing orang itu tubuhnya kan beda-beda metabolismenya berbeda-beda masalahnya berbeda-beda keluhannya berbeda-beda jadi kita mesti benar-benar cari tahu sendiri apa yang memang kita butuhkan badan yang memang tubuh kita butuhkan kalau yang masih bisa kita peroleh secara natural cukup ya gak perlu suplemen tapi untuk semua yang sifatnya perlu dibantu boleh pakai suplemen gitu tapi lagi-lagi sekali lagi suplemen itu bukan obat sebenarnya dia cuma mensupport kita untuk bisa memulai gaya hidup yang lebih baik itu jadi dan kalau memang bapak dan ibu mau pakai suplemen kenapa gak pakai suplemen yang natural dan diproduksi oleh yang memang bisa dipercaya karena kan suplemen itu kan banyak kan yang produksi banyak dong bener gak tapi kan kita gak tahu kan bener apa enggak dimana pabriknya beli barang dimana dia bener gak ngomongnya begitu kalau emang pakai yang organik bener gak organik ada sertifikatnya atau enggak panjang panjang dan cepat kalau dari dulu ada tambahan apa tadi sebuah obat itu peningkatkan percaya diri pria percaya diri biar lebih percaya diri jadi begitu ya ngomong-ngomong lagi promosi terselubung ya terselubung tapi beneran besok di Center Tobarok buat Bandung dan sekitarnya jadi karena buat Bandung dan sekitarnya itu di Center Tobarok jam 11 11 11 11 11 30 itu ada Pak Ken Sujardi anak yang di bawah saya ini tidak bisa datang ya maaf sekali karena jauh kalau misalnya yang deket ayo mari kita ke ODS karena ini benar-benar baru satu kali ini dari 3 tahun loh sampai 400 tadi saya nanya ke Ibu Gita atau Indonesia full book ya 400-400nya nah udah gitu besoknya lagi hari Sabtu ada Ibu Ida Wati Ibu Ida Odolwati di Center Tobarok nah dia akan bikin ngasihannya nah begitu dan seperti biasa ini udah gak bisa datang karena jauh ya jangan dilihat benar ini buat saya lalu kita kan demi sirinya bukan di Bandung aduh pengen banget datang tapi gak bisa karena kita jauh gitu kan sebenarnya biasa ke Bandung karena orang itu di Bandung cuma hari Sabtu anak yang SMP wisuda jadi benar-benar benar nah kalau kalau saya Agustus 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 ya jadi datang aja kalau buat Pak Ken buat Pak Ken bisa ngehubungin saya atau Catherine Josephine kalau buat Ibu Ida harus menghubungi Cieni ya Ibu Yeni Ibu Yeni nah nanti akan saya adarkan di wall di wall Instagram saya dan Instagram dua ini seperti biasa ya terima kasih yang sudah menonton maaf kalau ada salah-salah kata kalau whoever is dead yang masih ada berusaha masuk ke dalam ini tidak bisa karena ini tuh Indonesia you know gak mungkin bisa dimasukin sama yang bahasa lain nanti kita bikin yang khusus bahasa lain ya terima kasih semuanya sampai malam maaf kalau ada salah kata ya thank you jadi thank you ke lulu good night bye makasih semua daa ya